Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Mimin di channel JDR of Quote. Kali ini Mimin meliris motivasi IR Soekarno peringati Hari Guru. Sebelum Mimin lanjut ke videonya, kalau ada kata-kata Mimin yang kurang menyenangkan dan salah kata dari pembuatan video dan gambarnya, harap dimaklum ya Geis, dikarenakan Mimin masih pemula 1, pemula 2, pemula 3. Wkwkwkwk, ini dia videonya. Sang Putra Pajar Peringati Hari Guru, Presiden pertama Indonesia IR Soekarno, pernah mengucapkan beberapa kalimat tentang pendidik. Kemampuannya untuk mengerahkan hati banyak orang membuat negara lain mengagumi harismanya ya Geis. Ide dan pemikirannya yang menakjubkan mengenai kebangsaan selalu mampu memotivasi semangat juang kalangan muda. Berikut adalah beberapa kalimat yang pernah beliau diucapkannya. Belajar tanpa berfikir tidak ada gunanya, tapi berfikir tanpa belajar sangat berbahaya. Pengalaman adalah guru, adalah pedoman, adalah kemudi yang sangat berharga. Pengalaman yang tidak diperhatikan akan menghantam robo kita sendiri. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita, berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Maka aku sekarang berkata kepada para teknisi, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita kerjakan kita punya tugas, tanpa menghitung-hitung apa yang nanti terjadi dengan kita. Lakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan ketika mereka tidak melakukan kebaikan bagi kamu, orang lain tentu akan berbuat baik kepada kamu. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama. Tidak terasa kita sudah berada pada penampilan akhir video ya guys. Semoga setelah ini kita masih bisa bersama lagi, tidak seperti hubungan Anda dengan dia. Wkwkwk, Mimin ucapin terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya atau klik gambar loncengnya. Biar gak ketinggalan video-video yang Mimin suguhkan. Hahaha, dikira makanan apa? Oke guys, kalau udah perhatian mohon jangan ngilang ya. Dikira hantu apa? Ngilang. Hehehehe, permian.